Halo guys, balik lagi di channel Serbaidi. Kali ini kita kedatangan lagi ya, satu produk dari Samsung. Lagi-lagi Samsung, lagi-lagi Samsung ya. Karena Samsung ini lumayan membuat kita tuh terpersonal dengan produk-produknya gitu ya. Dan juga salah satu terkemuka gitu. Nah, kali ini kita udah kedatangan Galaxy Boots FE atau Fun Edition ya. Nanti link kompilannya kita akan cantupkan di deskripsi ya. Hari ini kita akan meng-unboxing dulu nih produk dari Samsung Boots FE ini. Nah, kita lihat aja di bagian depannya. Di sini ada tulisan Galaxy Boots FE atau Fun Edition. Di sini ada gambar produknya dan juga ada logo Samsung. Biasalah ya. Untuk di bagian kanan, polos aja. Atas juga polos. Dan untuk di sebelah kirinya ada tulisan Galaxy Boots FE lagi nih. Nah, untuk di bagian bawah ada tulisan ada model. Untuk di bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakangnya di sini ada beberapa fitur dikasih tahu. Ada triple mix ya. Ada anti-noise-nya gitu. Dan juga di sini ada sangat comfortable fit ya. Dipakai di kuping tuh lebih nyaman. Dan di sini pemakaiannya dibilang di sini 6 sampai 21 jam tanpa berlama-lama lagi. Mungkin hanya itu ya. Jadi kita langsung aja untuk unboxing dalamnya. Kosong. Ini kotak bagian depan. Buku panduannya ya. Jadi earbud sini dia mempunyai dapat buku panduannya tapi dikasih box gitu. Buku panduannya mantep sih. Dan di sini ada produknya. Kita akan cek dulu kotaknya. Terdapat kabel USB. Kita buka. Oh, di sini ada beberapa eartips. Jadi kita buka dulu. Oh, terdapat 2 pasang eartips. Kita taruh dulu. 2 pasang eartips. Dan ini apa nih? Oh, ini karet ya. Jadi ini karet juga nih. Di sini ada tulisan R. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan R. Dan juga di sini ada tulisan L ya. Jadi Rack dan Left gitu. Kanan dan kiri. Kita akan coba ini. Oke. Ya, USB-nya kita dapat yang C to C ya. Nah, ini kita lihat airbud-nya. Kita buka. Ini adalah bentukan dari airbud-nya. Dan di sini ada. Nah, di sini bentuk bagian kanan. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini tadi. Karet ini adalah untuk mengganti di bagian sini ya, teman-teman. Ini namanya wingtips. Adanya desain wingtips. Membuat Galaxy Boots TV ini lebih nyaman dikenakan. Dan tidak gampang copot saat dipakai beraktivitas. Karena telah dilapisi wingtips dengan material karet. Sehingga tetap nyaman di telinga Anda. Untuk casing case TWS ini. Di sini ada tulisan logo Samsung. Dan bisa dibuka. Di sini juga terdapat pola ya. Dari pola dari handset-nya sendiri. Di sini juga ada lampu indicator. Jadi kalau di charge, dia akan menyala ya. Nah, untuk di bagian belakang. Ini adalah tempat port USB-C untuk charger ya. Dan bagian di bawah ya. Biasa, tidak ada apa-apa. Hanya tulisan info biasa. Ya, seperti itu doang. Tapi ini sangat kokoh dan kompleks sekali. Oke, seperti itu dulu. Nanti kita akan cantumkan link pembelian di deskripsi. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.